Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah, apa sih sebenarnya cerminan dari PDB secara singkat? Di mana angka capaian PDB kita atau angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada kuartal terakhir di angka 3,51% itu mencerminkan bahwa terjadi kemampuan peningkatan daya beli. Nah, di mana singkat cerita di sana ada kenaikan nilai atas barang dan jasa. Nah, untuk itu tren sektoral itu menjadi pilihan dengan sentimen dari kinerja angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal terakhir kemarin. Baik, dan untuk cadangan devisa serta angka PDB ini kita akan menunggunya hingga pekan depan. Kita akan lihat bagaimana pergerakan indeks nantinya hingga pekan depan. Tapi, untuk kasus dari COVID-19 di Indonesia sendiri dengan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan, apakah juga masih mempengaruhi pergerakan indeks kita, Mas Luki? Pertama, kita harus memaknai COVID ini sebagai sentimen yang harus dilihat dengan selektif. Nah, artinya COVID ini juga membawa beberapa kelompok masyarakat atau segmentasi konsumen itu mengalami perubahan. Di mana mereka akhirnya memperhatikan siaran televisi, kemudian mereka juga memperhatikan kinerja instrumen keuangan yang dapat dilakukan dengan direct investment atau investasi langsung berdasarkan transaksi. Kemudian mereka juga dapat melihat bagaimana beradaptasi dengan COVID-19 ini. Nah, artinya setelah dua tahun COVID kita lalui, sebenarnya persoalan COVID-19 ataupun temuan-temuan yang baru itu menjadi salah satu pandangan yang dapat dilewati dengan adaptasi. Nah, untuk itu justru ketika COVID-19, indeks kita menguji level tertinggi, higher high, di angka 6.675. Nah, itu mencerminkan angka 6.675 hingga 6.674 itu relevan dengan apa yang dinamakan adaptasi. Nah, untuk itu kita lihat emiten-emiten yang berbasis broadcasting atau mereka yang melakukan satu konsultasi di kinerja FMCG, Fast Moving Consumer Good. Baik itu ada ANTV, Intermedia Capital, kemudian FIFA dengan TV One, kemudian MNC dengan MNC TV, dengan SCMA juga, SCTV dan Indosiar itu memperoleh sentimen positif. Kemudian di sisi lain juga dengan adanya pandemik, orang justru jadi lebih sering di rumah dan beradaptasi dengan cara yang berbeda. Jadi, saya kira pandemik ini ada sektor yang diuntungkan, ada juga sektor yang buntung menurut saya. Nah, ini jadi kesempatan untuk melakukan diversifikasi bagi pelaku pasar. Baik. Hingga saat ini artinya masyarakat dan investor juga tidak hanya mengonsumsi produk-produk FMCG, tapi juga mengonsumsi informasi dari berbagai media juga yang tercatat di lantai Bursa Efek Indonesia. Mas Luki, dalam harga indeks kita yang sudah lumayan tinggi saat ini, apakah masih ada emiten-emiten yang bisa kita koleksi dengan harga yang diskon? Mas Luki. Pertama, kita perhatikan beberapa emiten ya. Nah, saya akan concern terhadap emiten-emiten yang berada di sektor broadcasting atau televisi, karena yang baru-baru saja mencuri perhatian adalah net TV ya, dengan prestasi auto reject-nya. Nah, untuk itu saya melihat bahwa ada beberapa emiten yang dapat menjadi perhatian untuk pelaku pasar dalam rangka diversifikasi investasi. Yang pertama adalah MNC, karena market cap-nya yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah SMA, pun juga market cap yang memadai di atas rata-rata. Kemudian dilanjutkan dengan net TV itu sendiri, walaupun total asetnya belum di atas rata-rata, tetapi mampu memberikan satu sentimen positif karena integrasi usahanya. Dan yang terakhir adalah Intermedia Capital atau ANTV, walaupun emiten tersebut masih bersifat tematik, tetapi konsentrasi terhadap kebutuhan FMCG atau belanja iklan cukup tinggi karena kontennya sangat identik dan sangat kuat atau spesifik. Nah, itu emiten-emiten yang dapat menjadi pilihan kalau saya akan membahas secara tematik pada bulan Februari ini. Baik. Mas Luki, mungkin untuk investor yang lebih melihat kejangka panjang nih Mas Luki, menurut Anda apa yang masih bisa dicermati untuk hari ini? Pertama, Indofood, INDF, kemudian selain INDF yang berada di sektor consumer good, kita dapat melihat emiten pertambangan itu sendiri karena sentimen dari sektor komoditi masih cukup positif. Nah, antaranya adalah Adaro Mineral sendiri, kemudian Adaro Energy sendiri, kemudian Antam yang declining, yang telah mengalami koreksi, tetapi menurut pandangan saya ini koreksi dalam kondisi discount karena berada di kisaran angka 1.700an. Nah, itu jadi pertambangan dan consumer good sebagai pilihan untuk investor jangka menengah dan jangka panjang. Baik. Mas Luki, terima kasih untuk rekomendasi dan juga analisisnya pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Luki. Ya, pemirsa demikian, pendiri LBP Institute ada Mas Luki.